Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman siapa sih yang punya anak usia 2,5-5 tahun terus bingung bagaimana cara mendidiknya ini berlaku ya untuk ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja di luar rumah nah suara motor teman-teman masih inget gak waktu beberapa bulan yang lalu sempat posting nyari-nyari sekolah si uni terus kayak ada rasa khawatir ya ketika banyak teman-teman si usia dia itu udah masuk preschool, udah masuk paut gitu sampai akhirnya dia disarankan untuk tes tumbuh kembang anak sama psikolog kemudian aku testifin dia ternyata jawabannya sama gitu untuk usia uni itu idealnya dia itu masuk sekolah langsung paut atau langsung PK karena secara kebutuhan dia sudah fulfill dari keluarganya yaitu mami dan daddy jadi memang ya teman-teman setiap anak itu gak bisa kita sama ratakan kalau memang punya uang lebih sebaiknya dibawa ke tumbuh kembang anak dan di testifin nah dia berasa sangat terbantu sekali disitu nah ketika tahu bahwa usia idealnya si uni masuk sekolah itu 5 tahun maka dia mikir nih apa sih kegiatan yang bisa dia lakukan tapi gak hanya sekedar berkegiatan dan akhirnya kemarin itu kemarin itu banyak kelihatan teman-teman yang anaknya usianya datasi uni masuk preschool di Alkindi jadi si Alkindi itu dulunya dia itu paut dan sudah menjadi daikir resmi ternyata foundernya lanjut sekolah ke Belanda nah ternyata beliau itu punya misi gimana ya kegiatan yang paut itu tidak hanya dirasakan oleh anak-anak yang sekitaran di sekolah itu akhirnya dibuatlah yang namanya preschool satu rumah satu guru dan gurunya memang harus orang tuanya yaitu ibunya kenapa harus ibu karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak ya istilahnya ketika anak kita mendapatkan ilmu itu akan menjadi pahala jariah bagi kita insyaallah nah akhirnya gue ikut nih si Alkindi ini dan merasa sangat terbantu kenapa? karena ternyata kita dikasih modul jadi gak hanya sekedar masuk bayar enggak gitu dan itungannya tuh worth it sih setelah kemarin itu aku menemukan sekolah yang harganya pulang juta disini untuk preschool dan ini cuma bayar ratusan ribu gitu tapi balik lagi sih ke skala prioritas karena memang prioritas kayak di rumah kayak terbantu sekali sih disini nah Alkindi tuh kayak gimana sih sistemnya kayak gitu jadi yang pertama itu diingatkannya adalah jangan berekspektasi apa-apa ya sama anak ya mikir aja sih kira-kira anak 2,5 tahun bisa apa sih gitu jangan bilang anaknya mau oleh yang beda enggak jadi memang tujuannya itu adalah menumbuhkan rasa cinta belajar dengan tagarnya itu hashtagnya itu bermain berhikmah nah bermain berhikmah antara seorang ibu dengan anak gitu nah jadi anak itu gak merasa kayak dipaksa belajar enggak nah sistemnya itu yang gue suka adalah dia based on Islam ya jadi ini memang sekolah untuk anak-anak Islam anak-anak Muslim nah jadi setiap sekolahnya itu Senin sampai Jumat itu fleksibel nah ini yang gue suka fleksibel jadi nah jadi teman-teman yang bekerja di kantoran teman-teman yang full di rumah seperti ke itu bisa jadi sekolahnya itu belajar bermain berhikmahnya itu hanya sekitar 10-20 menit tergantung umur anaknya jadi ya kayak apa ya ketika anak mau belajar ya mereka belajar tapi kalau enggak kita pause dulu makanya disitu selalu disampaikan turunkan ekspektasi karena mereka tidak sedang berlomba dengan siapapun melainkan kita sedang mengasa bagaimana anak ini bisa bermain berhikmah terus selalu diajarkan nah kemudian itu terus selalu diajarkan untuk tadabur dulu sebelum belajar nih misal kayak si Uni gitu kenapa sih kita harus makan apa sih ayat atau hadis di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan kita tuh butuh loh makan nah batasan makan tuh sampai dimana sih dan itu tuh di-deliver dengan cara yang sangat sederhana tergantung bagaimana orang tuanya menyampaikan itu have fun sekali misal kayak si Uni dulu ya si Uni itu awal-awal dia enggak tahu dia tuh tinggal di mana nama adeknya siapa dia enggak tahu tapi kalau nama Mami Jadi dia udah tahu nah ketika di di tema selanjutnya dia udah bisa dia udah hafal oh halamatnya disini gitu terus kemudian alat-alat yang digunakan juga sangat sangat ramah lingkungan kok teman-teman ramah lingkungan maksudnya apa nggak perlu kok beli barang-barang yang mahal cukup memanfaatkan area yang ada di rumah nah itu sih yang gue suka dari Al-Kindi ini jadi bener-bener apa sih yang ada di rumah yaudah itu yang digunakan untuk belajar nah kemudian di Al-Kindi ini dia tidak ada ranking jadi ini Masya Allah ya gue rasa itu sangat rumit ya menentukan kurikulum dengan sesuai dengan usia sesuai dengan ayat Al-Quran yang mudah dipahami dengan hadis yang mudah dipahami di Al-Kindi ini nggak ada apa namanya nggak ada yang namanya ranking 1 ranking 2 siapa yang perminta enggak kenapa karena kita fokus kepada anak kita sendiri jadi Senin sampai Jumat itu kita laporan laporan kepada wali kelasnya apa aja sih yang udah anak-anak lakukan nah misalnya kayak si Uni kadang-kadang dia tiba-tiba nah misalnya si Uni ya tiba-tiba dia tuh ngeriok yaudah nanti dia lanjutin lagi nah itu tuh jadi day by day kita laporan ke wali kelasnya dan wali kelas tuh hanya fokus ya ke anak kita jadi tidak ada yang namanya oh anak saya paling pintar anak si Anut biasa aja nah itu tuh tidak ada di sini nah kemudian itu nanti ada apresiasi yang namanya tascakura jadi satu tema itu satu beach itu ada dua tema tema satu tema dua tiga empat lima enam ya at least ada dalam waktu satu tahun anak-anak bisa menyelesaikan itu nah ini mukunya si Uni ya mukunya si Uni ada empat karena dia udah tema tiga empat nanti di bulan Januari kalau dari sisi anak yang dirasakan Uni tuh berasa jadi lebih empati dia merasa jadi lebih paham oh iya ketika kita mau sholat itu kita harus sudut dulu ya ketika kita mau makan itu kita baca doa dulu ya dan itu tuh ya just let it go jadi anak itu mereka tidak sadar kalau mereka tuh lagi belajar nah itu sih nah kalau dari segi orang tua yang paling ngerasakan adalah kita tuh lebih sabar ya ngadepin anak gitu bahkan terkadang anak itu lebih pintar daripada orang tuanya let's say nah let's say kalau si Uni ya ketika dia tuh Uni tuh karena dia feeling extrovert jadi dia paling cepat ketika mendengar nah ketika ada tapan-tapan yang salah dia langsung ngomong Mami udah azan sholat dulu kayak nah berarti kan secara tidak sadar anak itu udah merangkap udah mendengar mereka tuh sudah mengaplikasikan apa yang mereka belajar kemudian kalau bagaimana kalau orang tua yang tidak punya biaya tapi dia pengen anaknya di Alkindi nah ini udah ditutup si batchnya gitu itu ada beasiswanya juga nah sekarang itu lagi buka pendaftaran sampai tanggal 5 Desember biayanya cukup murah sih kalau dia hitung dengan pendampingan yang full itu 388 ribu dan itu free free on fears Indonesia Raya kenapa dia bikin video ini karena dia pengen dia bukan bagian dari mereka ya karena dia murni hanya orang tua atau orang tua orang tua murid yang ingin teman-teman itu juga merasakan banyak manfaatnya dari Alkindi ini nah kalau ada teman-teman yang mau tanya apa aja tentang si Alkindi yang dia tahu boleh ya di kolom komentar semoga Alkindi ini tidak hanya berhenti sampai di anak dia tapi juga bagi teman-teman yang nonton video ini terima kasih telah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati